Good people, waktunya makan siang. Tapi enaknya makan apa ya? Gimana kalau gada-gada cemara? Yuk! Gada-gada cemara di pinggir jalan, maupun di beberapa restoran kelas atas. Namun, jika ingin merasakan sensasi gado-gado yang legendaris, bahkan sudah berjualan lebih dari tujuh dekade. Yuk, ikuti saya, Good People! Selamat siang, Good People! Makan siang hari ini saya ajakin makan makanan khas Jakarta yang sehat dan banyak sayurannya. Buat yang tinggal di kawasan Tanah Abang, pasti udah nggak asing sama tempat yang satu ini. Ini dia, gado-gado cemara. Aduh, perut saya udah mulai lapar nih, Good People! Kita langsung pesan! Dirintis pertama kali oleh Niawati Setiawan, 75 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1947. Kini gado-gado cemara sudah dikelola oleh generasi ketiga. Masih otentik, sebab sampai sekarang, racikan bumbu kacang yang digunakan adalah warisan keluarga yang tidak pernah berubah. Semakin lezat, sebab bubu gado-gado cemara adalah paduan kacang tanah dengan kacang mede dan gurih. Untuk mendapatkan tekstur bumbu yang khas, kacang yang sudah digiling kasar dengan mesin, kemudian diulek kembali dengan tenaga manusia alias manual, hingga dapatkan tekstur atau tingkat kelembutan yang diharapkan. Tahap selanjutnya, masukkan gula merah cair, air asam jawa, garam, dan jeruk limau. Untuk tingkat kepedasan, pelanggan bisa menyesuaikan sesuai selera. Jika bubu sudah siap, tinggal campurkan dengan aneka sayuran segar yang sudah direbus. Ini dia, good people. Di depan saya sudah ada gado-gado cemara. Bisa dilihat, satu porsinya itu memang banyak banget, dan ditambah ada lontongnya. aroma dari kuah kacangnya emang gak bisa bohong. Ini pasti enak banget. Saya cobain dulu ya. Menjaga kualitas semua bahan yang digunakan, serta konsisten dengan racikan bumbu, adalah rahasia gado-gado cemara bertahan hingga sampai saat ini. Cara bahan baku, memang gado-gado cemara itu kita menggunakan bahan baku yang ada di seluruh pasar di seluruh Indonesia, seperti sayur-sayuran, bumbu, kacang, semuanya itu sudah ada. Tapi yang paling membedakan sih, kalau menurut saya itu adalah bagian proses, Pak. Nah, untuk proses sendiri, di sini kita tuh menggunakan semuanya itu bahan-bahan yang masih segar. Yang hari ini kita beli, hari ini kita proses, hari ini kita jual. Kelezatan gado-gado cemara membuat banyak pelanggan menjadi konsumen tetapnya. Perbedaannya tuh dirasa ya, dirasa di bumbunya, kayak lebih enak gitu, lebih pas. Jadi komposisi antara gula, garam, dan cabainya pas, pas banget. Sama sayur-sayurnya fresh. Nah, yang saya suka ya, dari gado-gado ini, memang dia pas ya, rasanya sesuai dengan lidah kita. Jadi nggak terlalu manis, kalau saya rasanya nggak terlalu manis, juga gurihnya itu dapat banget lah. Kacangnya juga diulek dengan lembut. Jadi waktu kita makan tuh, kalau buat saya sih cocok ya, saya kurang suka yang kasar, tapi dia cukup lembut ya. Nah, gimana good people? Mau ikut makan siang dengan gado-gado cemara? Siapkan kocek 27 ribu rupiah untuk ukuran medium, dan 38 ribu rupiah untuk ukuran regular. Oh iya, lokasi gado-gado cemara ada di Jalan Tanah Abang 5, nomor 36, Gambir, Jakarta Pusat. Ada dua cabang lainnya juga, logo good people, ya ini di daerah Gajah Mada, Jakarta Barat, dan Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Bramadhani Reza Hardiansyah melaporkan untuk NEN.